lu jangan ngada-ngada lu ya, gua tonjok lu beneran lu dia gak suka berisi lu jangan ngada-ngada lu jin gelodok jin-jin yang ada di gelodok astagfirullahaladzim 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 katanya bulan kuasa pada di penjara gak taunya kagak itu astagfirullahaladzim 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 kok lu ketawa sih? lu ketawain gua? enggak, gua tuh heran aja sama lu kenapa takut ya kan emang film setan film horor kalo gua gak takut karena gua ini anak indihung yang bisa ngeliat setan yang bisa ngeliat setan indigo indigoho indigo doang lu kenapa tiba-tiba ngaku-ngaku anak indigo lu gua ini udah nemuin passion gua aduh kata-kata yang paling males gua denger gak gak passion di indigo bukan gak sebenernya bukan passion lu ada hal yang lu belum tau dari gua gua tuh indigo satu hal yang gua tau dari lu lu tuh halu buktinya gua gak takut ya emang kalo lu gak takut artinya lu indigo gua nih indigo eh indigo itu indera ke enam bukannya gak takut gak takut itu itu masalah ya mental orang aja beda-beda bahu lu berat gak? ya emang iya cuma gara-gara ini salah bantal lu udah seminggu ini ngegendong sesuatu salah bantal gua salah bantal ini kanan gak? iya kanan dia emang suka di kanan kagak emang salah bantal poh ini emang gua pegel ketempelan lu ketempelan apaan? itu ada yang ngikutin lu jangan nakut-nakutin lu gua hajar lu bener lu gua usah nakut-nakutin lu tapi dia baik iya iya serius? anak kecil anak kecil gak lu serius lu 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 serius lu indigo lu lu jangan ngada-ngada lu ya gua tonjok lu beneran lu dia gak suka berisik dia jangan ngada-ngada lu ibunya meninggal kesel ke bensin bensin kan cair dia minum minum bensin? ya gua gak tau ya kenapa lu ceritain ini dia anak kecil ini dia ada nih gak gua salah bantal gak gini deh lu bukan salah bantal tapi lu ada yang ngikut lu gini yang ikut gua lu kemarin itu lu diomelin bos lu gak? iya diomelin gara-gara laptop gua gak ada disuruh meeting itu karena aura negatif yang ngegendong lu gara-gara laptop? iya tapi itu terjadi dia suka emang suka jahil namanya anak kecil mukanya sih lu ngeliatnya kayak saka anak-anak ada lu iya emang ini anak muka semua ha? muka semua iya emang lagi begini kali ini gua makanya gak keliatan badannya lu jangan bercandain ini hal serius lu gua hajar lu ya lu gua hajar lu ini hal serius suara apa tuh? wuh wuh lu nakut-nakutin aja lu enggak lu denger suara tadi? denger kuntilanak ha? anak osan kali? itu kuntilanak kan gua diatas sering lewat pas gua sepapasat oh dius ha? rambutnya panjang ha? mohak tengahnya doang berarti? yang panjang? gak bisa di definisikan gen makhluk halus itu lu tadi bilang mohak tapi bilang gak bisa di definisikan lu denger ada suara nangis gak? ya ampun ih gua tidur di kamar lu ya udah saatnya lu tau kosan ini itu bekas sumur peninggalan romawi kuno emang orang romawi bener kesini? waduh ada beberapa makhluk diatas yang kecewa gara-gara? karena dibangunnya kos-kosan ini waduh wah mukus berarti belum izin yang nangis itu serupa dengan tentara belanda tentara belanda tentara belanda rambutnya panjang bibirnya? bawahnya kriwil bibirnya dua atas bawah wah bibirnya dua waduh itu sih bukan bibir lebih ke penutup gigi ya gua tidur di kamar lu dah kalo gak lu bisa gak untuk berkomunikasi sama mereka? supaya untuk gak ngegangguin kita mereka gak akan pernah ganggu gen markas utama mereka tempat berkumpul itu kamar lu wah gua harus ceritain ini ada sekitar 72 maluk halus pantas kamar gua gerah kalo AC nya gak dinyalain itulah dia sering menyumbat lubang-lubang freor jadi ibarat kata kamar lu sekecil itu tapi dihuni oleh 72 orang jangan nangis Arini Arini namanya? namanya Arini kata tentara belanda tentara belanda namanya Arini itulah yang bikin aneh diceng-cengin tuh berarti sama tentara belanda lainnya nanti dia nge-cengin dulu gen ah lu gua hajar lu ya gua tidur dulu ya gua tidur di kamar lu ya hari ini apa namanya gua bayar lu gua gaji gak bisa gen gua bayarin kosan lu bulan ini bisa nih ayo bareng-bareng kamar lu jorok banget males gua ini ketemu setan dah kayaknya daripada tidur di kamar lu itulah ororo mistis itu gua kan sering berkomunikasi kadang dia minta sesajen makanya tuh disitu ada somai-somai musuh udah sini aja lah musuh kemana-mana eh? serius? iya udah bentar sampe sahur geser lu gaser geser 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 lu kenapa lu? aduh bingung gua wah di kamar lu ada setan juga ya? enggak dong habis putus po lu diputusin iya po gen apaan lagi? lu harus tau udah tau gua denger gua dia diputusin ceweknya anggi ini punya ilmu hitam dari daerah kalimantan pelosok tapi kan gua yang salah po enggak itu pengaruh ilmu hitam gi dia diiming-imingi sesuatu oleh jin masa po? tapi kan gua yang salah gua yang selingkuh lu selingkuh karena jin? lu melihat cewek lu udah tidak menarik lagi? cewek lu melakukan pernikahan dengan jin masa sih po? iya ceweknya anggi menikahi jin glodok jin glodok? jin-jin yang ada di glodok? lu serius? iya lu emang lu selingkuh karena mungkin ada ya cewek yang lebih menarik kan? iya sih po karena aura kewanitaan cewek lu itu direnggut oleh jin-jin glodok serius po? iya tapi kan gua yang salah po eh enggak lu selingkuh iya ketahuan ketahuan tapi lu sayang kan sama pacar lu sayang? yaudah itu lu bukan dipengaruhi kali tapi masuk akal loh mana ada masuk ke akal sih? saya ini indigo serius po? iya pantesan po mau nanya nih tadi abis diputusin emosi saya mau muncak-muncak apa po? saya banting-banting bareng apakah itu karena emosi saya dipengaruhi oleh jin-jin itu? semua hal negatif itu dipengaruhi oleh iblis lagnat jahannam saya tuh gak bisa membendung rasa tangis saya di atas tadi po suh nangis bagaikan anak kecil yang mainannya diambil po itulah aura jin yang merasuki serius po? kamu sudah diikuti ha? tuyul ada di kantongmu buto ijo tau? tau bro ada di dekatmu sakti lo ya? itu yang membuat anda ngamuk banting bareng hingga nangis terus-menerus karena aura-aura itu karena aura-aura itu eh lu tuh lagi dibego-begoin lagi sama dia masuk akal lo dia gak ada yang masuk akal serius lo? gak ada tadi tuh dia bilang ya suara benda-benda jatuh itu suara kuntilanak suara cewek nangis dibilang ada suara nangis dibilang suara kuntilanak ternyata lo tadi yang banting-banting bareng yang nangis-nangis iya dia bilang suara kuntilanak ngacau nih dia kayaknya dia yang kerasukan dia yang dipengaruhi sama jin tuh kan lu kenapa? kenapa bu? eh? lu kenapa? eh? kenapa? tuh kan? akibat pertanyaan mencet begitu-begitu eh gua tidur kamar lu ya? lu sih sosokan jadi anak indigo lu eh? 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 gua kurang-kurang kesurupan kan? jadi pada kabur semua lagian kan bulan puasa setan dirantai-rantai eh? 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 gua ga berani ke kamar ini gua tidur disini aja lah kalau puasa kiuuuhuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuh yah capek, pegel pegel tapi gitu lagian yang namanya bulan puasa kan ikan di.. ya ikan ikan gua ilang sih jadi ikan pikok bas banget